Hai ngopi bareng tema ini nah tapi saya menarik ya saya ke Budiah sebentar aja sedikit tentang obat karena akan ada peran obat dan makanan Budiah terkait dengan peran dari badan pom ini sendiri terkait dengan obat ya ini kan sekarang marah tubuh salah satu informasi secara luas tentang apa namanya Vincentim ya yang yang kemudian katanya ini adalah obat untuk virus Corona tapi sebenarnya ini balai badan pom mengatakan bahwa ini obat cacing mungkin Ibu sedikit bisa memberikan review kepada kita Bu Budiah ya jadi untuk terkait dengan baik itu berita benar maupun itu hoax ya atau berita-berita yang memang ada kaitannya dengan obat dan makanan dan terutama di masa pandemi ini kalau ada orang yang mengkonsumsi obat tertentu kemudian sembuh pada itu belum tentu sebenarnya yang menyembuhkan covidnya itu obatnya itu belum tentu bisa juga karena dia memang terpaparnya belum parah kemudian mungkin dia tahan tubuhnya memang bagus kemudian dia mengkonsumsi beberapa suplemen lain atau beberapa obat kemudian dia juga menjaga aktivitasnya misalnya olahraganya kemudian berjemur di pagi hari seperti itu nah kebetulan dia mengkonsumsi obat itu nah sembuh terus kemudian berikan statement ya bahwa oh obat ini loh bisa sembuh pakai obat ini lah terus kemudian karena masa seperti ini jadi secara sikis orang itu begitu mendengarkan ada sesuatu yang bisa menyembuhkan covid langsung masih ditiru gitu masih diikuti gitu nah terkait dengan intermexin intermexin yang disitu sebenarnya disebutkan bahwa itu adalah obat cacing ini untuk keterangannya yang lebih lengkap masyarakat bisa membuka websitenya badan pom yaitu di pom.co.id disitu ada klarifikasi mengenai berita-berita yang ada di masyarakat ya entah itu hoax entah itu suatu berita yang benar tetapi kebenarannya belum 100% ya jadi seperti ipermexin ini masih perlu dilakukan pengujian secara klinis karena memang ini adalah obat cacing jadi sebenarnya ini obat cacing ya Bu ya? iya termasuk obat keras jadi penggunaannya harus dengan resep dokter harus atas diagnosa dokter ya jadi tidak boleh kok dipakai wah karena ini bisa menyembuhkan covid ya ya sudah lah mengkonsumsi ini tiga kali sehari dalam waktu satu minggu mengkonsumsi ini terus nggak bisa seperti itu jadi harus atas diagnosa dokter atas pengawasan dokter karena ini termasuk obat keras iya nah ini jadi ini sobatmu sekalian disurutan air ya ini sudah ada klarifikasi dari badan pom dan lebih detailnya ada di di websitenya jadi nanti sobatmu bisa banget ngecek selain mungkin obat-obatan yang lain juga ya terkait kandungannya dan berita-berita tentang obat tersebut nanti di websitenya karena itu lebih valid betul sekali walaupun tadi ada Bu Diaz juga menyampaikan bahwa sebenarnya itu obat cacing dan perlu dilakukan uji klinis yang lebih lanjut dan dosisnya juga tinggi sehingga harus dengan resep dokter keras ya oke nah sobatmu nanti kita akan kembali bersama dengan Bu Diaz dan Bu Eti kita akan ngobrol bareng tentang peran dari badan pom di masa pandemi covid-19 ini wah ini perannya pasti keren keren banget karena ada selain ini kan ada dua lembaga tuh yang selalu kita referensi badan pom sama MUI ya nah nanti kita akan kupas kembali mengenai peran badan pom di masa pandemi ini selepas kita mesti judul dengerin lagu-lagu agar kita tambah semangat di malam hari ini tetap semangat semangat sobatmu jangan kemana-mana tetap di ngopi bareng dan budi